Bupati Sika menyampaikan pidato dalam launching bantuan langsung tunai atau BLT di Kelurahan Kota Undang Kecamatan Alok Kabupaten Sika NTT pada selasa 23 Juni 2020. Dalam kesempatan itu, ia tidak mengenakan masker dan ditegur oleh Wakapol Sek Alok, Ibda Imade Sutama. Sutama juga mengatakan tak hanya Bupati Sika Franciscus Roberto yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Ribuan warga yang hadir di acara tersebut juga tidak menerapkan social distancing. Namun, Made mengaku tak bisa membubarkan acara tersebut. Sebab acara itu merupakan agenda dari pemerintah daerah. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 24 Juni 2020, Made berharap ada Satgas COVID-19 yang hadir di setiap kegiatan besar pemerintah daerah. Tujuannya agar turut aktif mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dan memutus rantai penularan COVID-19. Setelah ditegur, Bupati Franciscus segera mengambil masker di mimbar pidato dan mengenakannya. Saat itu, Franciscus langsung mengimbau warga yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan. Franciscus juga sempat menyebut dirinya sesak nafas bila mengenakan masker dari kain yang bahannya tidak bagus. Hal tersebut disampaikannya sambil tertawa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!